Kapal ikan jenis bagan KM Sri Jaya 07 milik nelayan asal tiku Kabupaten Agam terdampar di pantai Pariyaman, tepatnya di desa Mengguang, Kecamatan Pariyaman Utara, Kota Pariyaman, Sumatera Barat. Dalam kejadian tersebut, 14 anak buah kapal atau ABK dan 1 nakoda selamat, namun kondisi kapal dalam keadaan rusak parah. Menurut salah seorang ABK Soekardi, kapal itu terdampar setelah dihantam badai selama beberapa jam. Selain itu, mesin kapal sedikit bermasalah sehingga terpaksa menepi ke pulau terdekat. Namun naas, saat menepi jangkar tidak berfungsi dengan baik, sehingga akhirnya terdampar di pantai Pariyaman. Di saat kapalnya mulai dipenuhi air, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan cara berenang dari tengah laut ke pinggir pantai, sehingga mereka bisa selamat. Untuk minimalisasi kerugian, ABK dibantu warga, berusaha mengeluarkan mesin dan barang berharga lainnya dari dalam kapal yang rusak tersebut. Dalam kejadian tersebut, pemilik kapal ditaksir mengalami kerugian sekitar 300 juta rupiah. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.